Pihak PT. Jasar Harja Cabang Sulsel selasa pagi menandatangani perjanjian kerjasama dengan pengusaha jasa kapal penumpang rute pelabuhan capa ujung pulau 9. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di gedung pertemuan PPI Lapa, Kecamatan Sinjai Utara ini, turut disaksikan staf Ahli Bupati Muhammad Irfan dan Kepala Dinas Perhubungan Sinjai Andi Irwan Syaharan Yusuf. Kerjasama yang dilakukan di Jasar Harja dengan pengusaha kapal ini merupakan upaya Pemkap Sinjai dalam rangka menjamin keselamatan penumpang kapal yang selama ini tidak memiliki asuransi keselamatan. Dengan adanya asuransi yang akan diberikan kepada seluruh penumpang dan truk, tentu saja piaran ini akan mengangkat level keselamatan, mengangkat derajat keselamatan transportasi kita sejai ke arah yang lebih baik. Kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa kenyataan ini sebenarnya telah dilakukan pendahuluan-pendahuluan dan yang terakhir sosialisasi kepada seluruh pengusaha kapal yang akhirnya teman-teman, para pengusaha sudah cukup paham dengan aturan yang ada dan akhirnya kita menituju untuk melaksanakan kenyataan ini. Mewakili Bupati, staf ahli Bupati, Muhammad Irfan menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama PT. Jasara Harja ini yang diharapkan menjawab kekhawatiran penumpang atas jaminan keselamatan selama menaiki kapal. Pertanyaan terima kasih dengan hadirannya jasaan-jasaan harja di Kabupaten Senjai sehingga dapat dihubungi masyarakat kita yang melakukan perjalanan melalui kapal dan kapal laut yang ada di capa ujung ini, warna-warna Senjai untuk menuju ke tempat-tempat hidupan dengan selamat. Dalam kerjasama ini, pihak jasa Raharja akan memperlakukan premi bagi pengusaha jasa kapal penumpang dengan menyelesaikan jenis kapal yang dimiliki. Sementara dari pihak pengusaha kapal sendiri, penetapan premi tersebut tidaklah menjadi masalah. Terlebih, pihak jasa Raharja memberikan keringanan dalam pelunasan pembayaran. Seperti kapal saya, Pak, memberikan, tapi karena kita mau ada sedikit jaminan-jaminan, kita ikuti saja. Untuk sementara ini, telah ada 10 pengusaha kapal yang menjalin kerjasama dengan PT. Jasara Raharja. Kedepannya diharapkan lebih banyak lagi. Untuk jaminan asuransi yang akan diberikan, terdiri dari korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah, biaya perawatan untuk luka-luka maksimal 20 juta rupiah, dan untuk korban cacat tetap maksimal 50 juta rupiah.